Gubernur Jambi Al-Haris minta kepada para camat menjelang pemilihan umum tahun 2024 agar dapat menjaga daerah dengan baik, netral dan tidak ada isu-isu yang merusak sistem pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka rapat koordinasi camat se-provinsi Jambi semester 2 tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh camat se-provinsi Jambi yang telah berkesempatan hadir pada rapat koordinasi camat semester 2 Provinsi Jambi 2023 yang berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Kamis 28 Desember pagi. Kegiatan rakor camat ini memiliki makna strategis dalam upaya membangun koordinasi dan sinergitas antara provinsi dan kabupaten, kota. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris meminta para camat se-provinsi Jambi untuk terus mendorong realisasi program Dumi Sake dan seluruh program kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan serta turut mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Al-Haris mengungkapkan berdasarkan tingkat indeks kerawanan pemilu per provinsi IKP Provinsi Jambi termasuk dalam urutan keempat daerah paling tidak rawan se-Indonesia. Untuk itu diminta seluruh pihak saling bersinergi dan berkolaborasi menjaga agar situasi tetap terus kondusif. Ini demi mengwujudkan pemilu dan pilkada serentak yang aman, damai, jujur dan adil. Demi memilih pemimpin-pemimpin dan legislatif yang akan membawa negeri ini ke arah yang jauh lebih baik. Karena itu kita berharap Pak Caman mampu menjaga daerah dengan baik, terutama menjelang pemilu-pemilu presiden dan legislatif ini. Dan netral, tidak ada isu-isu yang merusak sistem pemerintahan yang ada, merangkul masyarakat, sehingga tidak ada hal-hal yang bergerak di masyarakat. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga berharap para Caman proaktif memastikan paliditas dan pembaharuan data pemilih di wilayah masing-masing. Kemudian Caman turut mendorong capaian penanggulangan stunting, mencapai target penurunan stunting Provinsi Jabi. Terima kasih telah menonton!